Buka semua Ya baik, anak-anakku sekalian, silahkan dibuka Ada yang Saya kirimkan di grup PLS-nya Silahkan dibuka ya Di Atau di room chat, boleh juga Ya Dijawab ya, ada di room chat itu Ada juga di PLS Oke, silahkan Dijawab ya, di jawabnya di room chat, boleh Di Di room chat juga boleh Pertanyaannya Karena kita adalah Pemat Islam yang harus Senantiasa berbuat baik kepada Siapa saja Maka silahkan dijawab Menurut Anda kepada siapa saja kita harus berbuat baik Silahkan dijawab Di room chat atau di Chat WA-nya Silahkan, nak Ya, sudah ada beberapa yang menjawab Oke Dan menjawab ke semua orang Ya, silahkan Ya, ada juga seluruh manusia Ya Ada juga di grup ya WA Oke, silah Seluruh manusia Sekitar Jawabannya Buong Teh selamat menikmati selamat menikmati jangan melihat sapi langsung dibalok-baloki jangan melihat tumbuhan yang semestinya berguna kepada kita langsung saja ditebang begitu saja apalagi kalau kayak di hutan dirusak hutan jadi kita harus berbuat kepada semua makhluk baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan ada yang menjauh seluruh umat manusia benar di dunia ini ada beberapa agama bukan hanya umat islam kita temani bersosialisasi bukan hanya itu temani berbuat baik saya banyak teman agama non muslim ada hindu, ada bunda, ada kuhucu tapi itu tidak menjadi batasan untuk kita berbuat baik karena orang berbuat baik itu kepada siapa saja hal yang paling penting juga anakku sekalian dalam berbuat baik utama kalau orang-orang terdekat misalnya dalam pada diri pribadi orang tua di rumah, saudara-saudara om, tante, tetangga rumah itu yang paling penting dalam agama yang disebut tetangga itu adalah deretan rumah dari sekitar radiusnya itu 40 rumah jadi kalau 40 rumah ke rumah ke 41 bukan tetangga atak namanya tetangganya tetangga atak gitu ya jadi 40 dalam agama kenapa pun tidak berbuat baik kepada tetangga bayangkan kalau ada kena musibah ada kematian ada kebekaran siapa yang paling pertama datang membantu kita siapa? tetangga pasti tetangga iya benar pasti tetangga tetangga karena di internet biar ada saudara rata tapi ada di Jakarta ada saudara rata ada di Papua ada saudara rata om, tante, tetangga ada di Manado ada di Tarakan ada di Bali ada di Jakarta jadi tentu yang paling pertama datang untuk menyelamatkan membantu menolong kita adalah tetangga oke selanjutnya anakku sekalian orang yang mengamalkan tadi rukun iman dan rukun islam itu ya kita harus menjaga dengan baik solat lima waktu dilaksanakan dengan baik puasa siapa yang tidak puasa ramadhan kemarin ada siapa yang satu kalahnya ada yang satu kalahnya Pak atau ada yang tidak ada puasanya saya Pak tidak ada puasanya tidak ada puasanya siapa yang tidak ada kalahnya waktu ramadhan kemarin eh Pak ada kalahnya tidak ada kalahnya siapa iya oke 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 mantap ya anakku sekalian hal yang paling penting juga di dalam sekolah kita nanti ada nanti program solat duha setiap pagi ya setiap pagi nanti kalau sekolah menanti orang itu akan ada solat duha akan dijakdual kelas itu setiap hari jadi kita harus melaksanakan kegiatan itu ada yang tahu manfaatnya solat duha ya 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 jadi solat duha itu adalah untuk memperlancar rezeki semua sudah tahu ya itu memperlancar rezeki ya banyak orang-orang kaya banyak orang-orang yang berhasil karena rajin melaksanakan solat duha itu dalam keberkahan hidupnya juga banyak yang berhasil dalam kehidupannya karena rajin membaca Al-Quran banyak orang berhasil pekerjaannya banyak orang berhasil usahanya karena rajin sedekah iya apa itu sedekah siapa bisa jawab ayo jawab apa itu sedekah ya ada yang pernah bersedekah disini pada saya pak saya pak iya iya silahkan jawab membantu orang miskin membantu orang yang sedekah iya infak membantu orang miskin membantu kalau ada lebih-lebihnya makanan takat takat gitu ya iya pintar oke nandaku sekalian saya meminta ada yang membaca lafaz niat sholat duhur satu orang siapa yang mau membaca lafaz niat sholat duhur ayo siapa siapa yang mau membaca lafaz niat sholat duhur apa angkat tangan oke putri padila silahkan jawab nak saya pak silahkan jawab nak usali farda iya silahkan usali farda duha harba rok atainin mustak duhur duhur kaka mustak usali farda duhur arba imam imam kalau kita makmum kalau imam ayo kalau imam imaman oke seperti ini karena orang sudah mau sholat duhur sebentar sholat duhur ya oke selanjutnya sekalian eh lagi sholawat ada yang bisa baca sholawat saya pak saya pak saya pak baca sholawat silahkan sholawat bukan syahadat sholawat 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 iya yang tahu siapa eh pak eh sholawat sahadat itu ah siapa itu siapa itu siapa menjawab itu tadi Muhammad Amir siapa silahkan Muhammad Walah alih Muhammad Yama barat Alah Ali Ibrahim Fil alamin Oke Sudah ya Itu tahiyah Oke mantap Siapa itu siapa tadi Siapa tadi Siapa Siapa Saya pak Iya siapa Siapa Saya pak Langsung saja jawab Jangan bilang saya pak Saya pak Ayo siapa Ya langsung Salawat Iya salawat Salawat pak Iya salawat Saya pak Salawat Boleh juga Sallallahu alaihi wasallam Oke sekarang Sahadat siapa Baca sahadat Angkat tangan yang membaca sahadat Saya pak Saya pak Saya pak Saya pak Ashadu'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala Jadi mulai dari syahadat, solawat, rukun iman, rukun islam Itu menjadi materi-materi yang harus kita lakukan dengan baik Yang harus kita lakukan dengan rajinan teratur dalam kehidupan keserian kita Karena mau tak mau, yang namanya orang beragama itu punya kewajiban-kewajiban tersendiri Kepada Allah SWT Jadi, anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari itu juga Tadi telah disebutkan harus berbuat baik, harus melaksanakan Baik, berikutnya saya akan mengundi sebuah nama untuk menjawab pertanyaan dan harus dijawab Ya, saya ulang, saya akan mengundi nama, namanya akan keluar Ya, Pak Saya akan presentasikan dulu Harus menjawab Terima kasih 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 Terima kasih